Beredar video viral, yang memperlihatkan seorang driver ojek online atau ojol di Palembang, yang sudah berumur lansia dipukul oleh seorang pria pengendara motor. Dilihat dari video yang beredar, nampak pelaku turun dari motornya, dan langsung memukuli driver ojol lansia tersebut. Tak hanya sekali, terlihat jelas pelaku melakukan pemukulan itu berkali-kali ke korban, atas kejadian tersebut, korban mengaku giginya copot akibat dipukul pelaku. Korban yang diketahui bernama Zulkarnain itu, kemudian menceritakan kronologi pemukulan yang dialaminya tersebut. Peristiwa pemukulan itu sendiri, diketahui terjadi di Jalan Pelita, Sekit Bendung, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Zulkarnain menjelaskan, awalnya dia baru saja menurunkan penumpang seorang ibu-ibu, saat hendak pergi, ia melihat pelaku yang mengendarai sepeda motor hendak lewat. Saya lihat ada dia mau lewat, jadi saya mundur lagi biar dia lewat duluan, tapi dia bilang, Bapak ini ngehalang-halangin jalanku, ujar Zulkarnain lewat video pengakuannya yang diunggah akun Instagram endorobi.official, Rabu 12 April 2023. Ini pelaku ini yang mau lintas kan, jadi saya mundurkan lagi motor biar dia lewat, sambil bapak mengalami segini, jalan saya hanya, langsung yang meletakkan motor langsung nginju saya, di muka saya, saat itu saya tertindu motor itu ditinjunya lagi, di muka saya lagi, bibir, pecah, gigi patah satu, satu kaki ini, terindah oleh senelpon. Setelah diberi jalan oleh Zulkarnain, pelaku kemudian langsung turun dari motornya, dan lantas memukuli korban yang masih mengenakan jaket ojol tersebut. Zulkarnain menduga, bahwa pelaku memukulinya untuk dijadikan pelampiasan masalah pribadi. Habis mukul saya dua kali itu, dia bilang, aku ini lagi pusing, aku kehilangan anak, dia gak pulang-pulang, ujar Zulkarnain. Selain luka, Zulkarnain juga trauma atas insiden yang dialaminya. Saya belum menarik penumpang dulu, mau istirahat dulu, bibir dan kaki saya masih sakit, ujarnya. Usai video aksi pelaku itu viral, sejumlah driver ojol kemudian mendatangi rumah pelaku, namun, pelaku sudah terlebih dulu kabur. Momen puluhan driver ojol mendatangi rumah pelaku itu, diunggah akun instagram kabarnegeri.official. Teman-teman dari ojol, akhirnya mendatangi rumah pelaku pemukulan driver ojol di daerah sekip, tapi pelaku sudah kabur duluan, tulis keterangan unggahan video itu. Ketika puluhan driver mendatangi rumah pelaku pemukulan ojol lansia tersebut, para pengemudi ojek online, malah dimarah-marahi oleh orang tua pelaku. Di rumah cuma ada orang tuanya, saat mencoba meminta informasi, para teman-teman dari ojol malah dimarah-marahi oleh orang tua pelaku, tulisnya lagi. Kini, korban telah membawa kasus ini kerana hukum, kasus tersebut telah ditangani oleh Paul Sekemoni. Terima kasih telah menonton!